Oke cuy, balik lagi sama gue Gany Masih ngebahas soal konsol ya Ini akan menjadi episode terakhir dari per konsol-konsolan nih ya Nah, sekarang gilirannya PS2 ya Yang ini cukup banyak ditanyain sama temen-temen ya Dan selalu ditanya kayak gimana kabar PS2-nya, sehat atau tidak ya Dan ada juga yang nanya kayak Bang, ini 2024 masih worth it gak? Gue beli PS2 Ya, ini dari bertahun-tahun kemarin selalu ditanya Worth it 3 tahun ini beli PS2? Worth it 3 tahun ini beli PS2? Oke, dan sekarang langsung aja kita lihat ke konsolnya ya Oke, ini dia si PlayStation 2-nya ya temen-temen ya Gue taruh di ruangan kamar gue Dan ini bersebelahan dengan PS3 ya Oke, dan kalau kalian tanya apakah gue masih mainin PS2-nya Tadi jawabannya udah sejarang itu temen-temen ya Oke, ini PS3 gue beli di 2021 Ini sudah tahun ketiga berarti ya Sudah 3 tahun lewat nih PS2 ini ada di rumah gue Dan yang mainin biasanya gak jauh dari temen-temen gue Karena itu pun lebih ke penasaran aja Oh ini PS2 di tahun ini gimana? Rasanya cuma sebatas itu aja Dan gue pun pada saat awal beli PS2 ya Karena memang itu temen-temen ya Lebih ke pengen punya aja Udah pengen punya aja Kalau misalkan dibandingin nih sama emulator ya jauh guys Jadi kayak misalkan nih Kebetulan kan di rumah gue ada komputer Ada laptop gitu ya Gue kalau mainin game PS2 pakai emulator tuh ya PCS X2 ya Gue main game PS2 di emulator itu Ya gue bisa dapet performa yang lebih bagus Dan hasil grafik yang lebih bagus gitu Kalau kita main di PS2 nya langsung ya Hasil gambarnya mungkin akan burik Apalagi kalau kita tampilin kayak di TV model 43 inci gini Ya akan blur ya Jadi kalau lu nanya gue Kenapa gue beli PS2 ya Bukan karena gue pengen mainin game PS2 nya gitu Lebih ke kayak Ya gue pengen punya aja gitu guys Sebatas itu aja Oke Nah terus untuk PS2 nya sendiri Ini gue yang slim temen-temen ya Kalau kalian nanya awet atau tidak Ya Alhamdulillah sampai sekarang awet ya Nanti ini kita nyalain lagi Ini gue baru bener-bener mau nyalain lagi setelah Sekian lama ya Oke Untuk harddisk nya Ini gue masih pakai yang dari sananya ya Gue pesannya yang 80GB ya pada saat itu Ini gue cuma diganti end closure nya aja ya Si bungkus harddisk nya Karena yang bungkus harddisk bawaannya jelek temen-temen ya Jadi gue ganti ya Lalu gue colok sini Lalu gue pakein stand ya Biar dia berdiri gitu Gue pengen lebih rapi aja gitu PS2 nya berdiri PS3 nya berdiri gitu ya Dan untuk stick Ini gue pake yang wireless Ya karena biar lebih enak aja gitu Gue mainin Sambil senderan ke tembok gitu ya Dan gak ter Rusuh-rusuh sama kabel-kabelnya ya Tapi gue lupa deh Ini untuk Mengkonekkan kabelnya Kesini itu Apakah masih gampang Atau susah Atau gimana Gue lupa deh Soalnya Gak kayak PS3 Kalau PS3 kan kita Anggaplah kita nyalain power Itu udah langsung connect Ke si PS nya Kalau yang ini Ada harus gimana gitu Di setting-setting nya Gue lupa juga ya Oke Nah sekarang ini kita langsung Nyalain aja Atau masih nyala atau tidak Ya Oke Kita tungguin aja Ya Dan ini logo PS nya bisa diputer-puter ya Temen-temen ya Oke Nah Oke Nah dia masih bisa nyala ya Dan ini Background nya juga udah gue ganti Temen-temen ya Oke Nah Kita coba on in deh stick nya ya Nah ini masih ada lampunya Oke Oke Dia nyala Bukan bisa Atau harus Diganti sama ini Gue juga masih Rada lupa nih Untuk setting-setting nya Nih guys Jadi pokoknya Kalau Ada dua stick ini Dia belum tentu bisa Connect guys Nanti ini gue Coba pelajari lagi Sampai akhirnya bisa connect ya Oke Nah Sudah bisa Connect ya Oke Nah Untuk game nya Sebenernya gak banyak Temen-temennya disini ya Gue kayak cuman Narrow D.O.N Bully Downhill Dynasty Warrior Ya Oke Itu juga Gitar Hero Kamen Rider Tuh ya Naruto Sensei Smackdown Tekken Jadi memang gak banyak Karena memang Ini Harddisk nya cuma 80GB Sebenernya ada sih Harddisk yang lebih gede Cuman yaudahlah Karena jarang juga Gue mainin Apa namanya sih PS2 Jadi Gue biarin aja Harddisk 80GB nya Yang bawaan dari toko Nempel disini Oke Kita coba GTA San Andreas Nih ya Nah Loading nya apakah lama Atau cepat Kita Lihat aja Ya Karena memang Si PS2 ini Ya Kan dia masih pake Harddisk Jadi loading nya Kalau lama Ya temen-temen Jangan kaget Jadi Kalau ditanya Worth it Bagaimana punya Si PS2 ini Ya beneran Hanya untuk Kenang-kenangan aja Gitu guys Dan ini Si PS2 nya Kan dia pake kabel RCA Ya Dia itu Gue kasih converter Ke HDMI Biar bisa Nyambung ke Si TV nya Jadi kalau kalian Beli PS2 Di 2024 ini Jangan lupa Beli converter nya Untuk ke HDMI Kecuali TV kalian Ada Colokan RCA Atau Apa sih Yang Yang ada 5 Warnanya Gue lupa Itu Biar gambarnya Lebih tajam Tapi masih sama Namanya Grafik PS2 San Andreas Masih nuansa Kuning Tapi Standar Untuk loading Masih Begitu Bilang cepat Nggak Dibilang lama Nggak Sebenernya Permasalahan Gue Sama Si PS ini Semenjak Ini aja Sisi controller Ini Wireless Karena Untuk Dia bisa Connect Dua player Itu Rada Repot Bikit Teman Tapi Dia bisa Setelah Kita harus Otak Atik Cuman Kalau kalian Nggak mau Ribet Pakai Stick Yang kabel Selesai Kalau Pakai stick Yang kabel Aman Teman-Naman Aja Kita Lihat Memory card Gue Apakah Masih Terbaca Atau Tidak Loading Data Jangan Cambut Memory card Masih Kebaca Ternyata Dan Ini Kalau Dilihat Sudah Ke Stretch Jadi Memang PS2 Kalau Tidak 480 Pixel Kebawah 360 Pixel Kebawah Ini Distress Jadi 480 Pixel Tapi Ditarik Dan Ini Nuansa PS2 GTSan Kuning Kuning Ijo Kayak Gini Teman-teman Coba Cita Bulet Kira Patak Segetik Atas Masih Aman Tunggu Ini Gue Ada Kagok Sama Controllernya Invert Invert Look Off Kan Enak Gini Kalau Game Playable Playable Aja Guys Coba Pak Nujem Mobil Apa Kalau GTA Kalau Lu Pengen Main Lebih Bagus Ya Sekarang Ada GTA Yang Definitive Yang Lebih Mantep Itu Lu Main Di PC Udah Enak Lamp Laptop Kalau Gue Pribadi Kenapa Gue Pada Saat Itu Beli PS2 Ini Karena Si Grafik Burik Dan Kuning Ini Teman Teman Yang Gue Cari Gitu Karena Kita Bisa Apa Ya Kasarnya Nostalgia Teman Teman Yang Nginget Waktu Kecil Main Di Rental Gitu Ya Gue Ingat Bapak Pada Saat Main Di Rental PS2 Tuh Ya Kita Main Anggaplah Kalau Udah 10 Jam Nanti Dicatet Sama Ibu Rental Kalau Udah 10 Jam Itu Bonus Satu Jam Gitu Nah Gue Kadang Kalau Ngeliat Grafik Kayak Gini Jadi Ingat Masa Kecil Aja Gitu Walaupun Sebenernya Setelah Dari Itu Akhirnya Adik Gue Punya PS2 PS2 Adik Gue Soalnya Dia Abis Sunat Pada Saat Itu Jadi Hadiah PS2 Nah Gue Sunat Minta Track Tamiah Jadi Harusnya Waktu Gue Minta PS1 Atau PS2 Pada Saat Gue Sunat Intinya Si Gameplay Gameplay Nya Kalau PS2 Nggak Ada Keluhan Masih Aman Aman Aja Pokoknya Ya Oke Sekarang Kita Mau Ganti Game Ya Kalau Mau Ganti Game Di PS2 Kita Tinggal Reset Nanti Dia Akan Masuk Lagi Booting Awal Dan Ini PS2 Bisa Dibilang Kalau Mati Paksa Atau Restart Paksa Tapi Dia Tidak Rusak Padahal Kalau Kalian Biasa Rakit Computer Kita Tuh Kalau Mau Mati PC Harus Di Shutdown Nggak Boleh Di Restart Bahkan PS3 Ada Menu Shutdown Sedangkan Si Ini Gak Ada Coba Ya Don't Heal Lihat Lagi Dan Ini Gue Sudah Insert Save Data Juga Teman Teman Jadi Gue Males Untuk Namatin Namatin Lagi Karena GTA Sandrias Kita Udah Cukup Lama Namatin Terus Juga Si Apa Namanya Don't Heal Kita Namatin Masa Sekarang Harus Namatin Lami Isi Gitu Loh Kita Tinggal Hura 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 Hanya Jadi Gue Pada saat Itu Beli Ini Hura 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 Dan Kalau Kalian Lihat Ada GTA San Andreas Grafiknya Kan Kalau Ngeliatin Orang Atau Game Game 2024 Tuh Kayak Aduh Nggak Deh Grafik PS2 Burik Udah Paling Bener Main Di Emulator Di Emulator Juga Kalaupun Dia Mendingan Hasil Gambarnya Lebih Bagus Tapi Masih Tetap Buruk Juga Oke Kita Coba Ajalah Sembatas Main Aja Guys Ya Ini Sudah Lama Nih Apalagi Gabut Kita Bisa Masuk Ruangan Bisa Main Don't Heal Tapi Main Di Emulator Jadi Kalau Lu Nanya Beli PS2 Ini Worth It Atau Nggak Secara Game Udah Paling Bener Gua Sarannya Lu Main Di Emulator Apalagi Kalau Lu Mencar Grafik Yang Lebih Bener Tapi Kalau Lu Butuh Kenangan Atau Butuh Kayak Aduh Gue Pengen Nginget Masa Lalu Dengan Grafik Yaudah Gas Aja Tidak Ada Ruginya Lu Beli PS2 Ini Dan Memang Kalau Mau Main PS2 Ini Apalagi Lu Main Kayak Gua Di TV 43 Udah Paling Bener Jarak 2 Meter Kalau Misalkan Gue Lagi Ngetes Gini Jarak 1 Meter Belur Guys Belur Gue Lupa Lupa Ingat Oh Gitu Gayanya Nah Ini Ketendang Cukup Laya Segitu Takutnya Gue Malah Kasih Kan Malah Main Overall Gitu Aja Teman Teman Ada Yang Belum Tahu Logo Pacing Bisa Diputer Puter Guys Kalau Lagi Mode Tiduran Seperti Itu Logo Pacing Tapi Kalau Berdiri Ini Bisa Diputer Aja Nanti Dia Bisa Diri Gitu Ya Kalau Lo 2024 Mau Beli PS4 Hanya Untuk Mengobati Anggaplah Inner Chilt Lu Lu Ingin Nostalgia Worth it Tapi Kalau Lu Incer Game Nyal Incer Grafik Nggak Lu Main Di Emulator Aja Oke Segitu Aja Hatun Terima kasih Dan TXU Semoga Bermanfaat Linknya Gue Taruh Deskripsi Yep